Ada kaisar di kerajaan, lagi mau mandi pakai sabun. Daripada nggak ada kerjaan, lebih baik ikut saya yuk berkebun. Aduh, mana ya? Nah, ini sebenarnya mau naik-naik apaan sih? Nyari cacing atau apa gitu ya kok sampai di... Cari satu-satu kayak gini. Nah, ini nih kali pak. Sudah kelewat ini. Nah, ini ternyata yang saya cari, bengkuang. Jadi emang kalau lagi musim panas kayak gini, ini agak susah buat nyari bengkuangnya. Harus pakai alat bantu, makanya nih dibantuin sama bapak ya. Bengkuang siap dipanen ketika memasuki usia 6 bulan. Sebenarnya, mengambil bengkuang bisa menggunakan tangan langsung. Tapi karena tanah di kebun ini keras, jadi butuh alat tambahan. Ini, 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 wau. Dapat. Aduh. Nah, gini nih. Butuh tenaga ekstra. Kalau mau usaha, narik langsung pakai tangan. Normalnya, bengkuang memiliki ukuran diameter 5 hingga 15 meter, dengan berat 0,5 hingga 2 kilogram. Wah, lumayan besar juga ya. Bengkuang termasuk buah yang serba guna. Kebanyakan masyarakat mengenal bengkuang untuk dikonsumsi atau dibuat masker wajah. Tapi, tahukah Anda, kalau biji bengkuang sangat beracun? Iyap, ada kandungan rotenon di dalamnya yang bisa digunakan untuk membunuh serangga atau menangkap ikan. Wih, jadi jangan main-main sama biji bengkuang. Yeay, 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 dapet banyak. Gede-gede lagi. Tinggali olah deh. Setelah dipanen, bengkuang bisa bertahan selama satu bulan. Asalkan tidak ada kerusakan saat panen dan disimpan di suhu ruangan. Ini bengkuang yang udah kita ambil tadi. Itu udah dikupas, udah dibersihin. Tinggal dipotong nih. Yuk, Kang Angga. Saya yang potong. Kang Angganya ngapain? Nonton? Enggak, ngasih tahu aja. Iya, sampai lupa bilang bengkuang ini mau saya olah sebagai asinan. Singa gecolin. Eits, tapi bukan seperti asinan biasanya lho. Ada yang bisa nebak gak? Biar bisa nebak, tonton terus ya prosesnya. Setelah buah dipotong, siapkan cuka, garam, gula, serta ebi sebagai kuah asinannya. Siapkan juga maizena yang sudah dicampur dengan cuka. Terakhir, gula merah. Masukkan kuah asam cuka dan gula. Aduk terus-menerus. Kemudian masukkan buahnya. Masukkan tepung maizena dan campurkan cuka. Aduk hingga mengental. Eits, jangan sampai berhenti mengaduknya ya. Soalnya kalau gak diaduk bisa menggumpal. Sip. Jadi ini selenya harus didinginkan dulu ya, Kang ya. Soalnya kalau misalnya panas-panas, langsung dimasukin ke adonan itu bisa ngerusak si adonannya. Makanya tunggu dingin. Nah, kita paling nunggu ini dingin kurang lebih 15 menit ya? Kita 15 menit. 15 menit. Jadi sambil nunggu kita bikin adonannya dulu yuk. Hmm, mulai bisa menemukan kunci jawabannya belum saya mau buat apa. Asinannya sih sudah siap. Tapi prosesnya gak berhenti sampai situ aja. Saya masih harus menyiapkan adonan. Masukkan tepung, gula, garam, dan air. Aduk-aduk hingga tercampur merata. Setelah itu tambahkan telur dan mentega. Aduk lagi hingga kalis, kemudian simpan ke lemari pendingin. Nah, ini yang sudah dibokukan ya. Nah, jadi teksturnya emang beda dibandingkan dengan yang tadi. Kalau tadi masih lembek banget, ini sudah agak kalis. Tinggal dipipihkan ya. Disesuaikan dengan ukuran nanti strudelnya. Oke. Pipikan adonan berulang-ulang. Lagi, lagi, dan lagi. Potong adonan. Kemudian masukkan asinan yang sudah didinginkan di atas adonan. Gulung adonannya perlahan ya. Biar bisa terbalut sempurna. Ya, baru saja saya bilang. Eh, malah sobek. Untung masih bisa dipanggang. Selama isiannya enggak luber kemana-mana. Setelah terbungkus, jangan lupa ya. Berikan sedikit lubang udara. Biar adonannya enggak rusak ketika dipanggang. Nah, jadi udah paham kan apa yang saya buat? Yes, betul banget. Ini asinan strudel. Duh, saya udah enggak sabar nih ngebayangin rasanya. Panggang dulu ya. Jadi kalau di luar negeri itu kayak di Amerika, Australia, dan sebagainya itu ada yang namanya salar. Nah, kalau di Korea itu kimchi. Nah, kalau di Indonesia, ini ada yang namanya asinan. Asinan aja ada asinan betawi sama ada asinan bogor. Nah, kalau ini asinan bogor nih, kita coba asinannya dulu sebelum kita cobain strudel asinannya yang tadi saya buat. Coba ya. Hmm, mantep banget. Jadi ini rasa asinan yang ada di dalam strudel ini itu mirip banget sama rasa asinan yang berkuah ini. Ada rasa kayak asem-asemnya gitu dari cukanya tadi. Dan yang paling penting ini buah-buahan di sini. Ini buah tidak terlalu matang. Jadi kita masih bisa ngerasa cekers-cekers gitu pas lagi digigitnya. Mantap.